Program kerja KKM yang bisa saya sarankan Ini yang pertama adalah Bahasa Jawanya kelemak-kelemak dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Maliki dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama dengan Maliki Podcast Yaitu dengan edisi yang masih sama Yaitu tentang kuliah kerja mahasiswa atau KKM reguler Win Maulana Maliki Ibrahim Malang tahun 2024 Bersama saya dengan Ariel Alvi menemani Sobat Maliki ke depannya Yaitu sebagaimana yang kita ketahui tentunya Sebelum pelaksanaan KKM atau kuliah kerja mahasiswa ini Memerlukan banyak hal yang harus dipersiapkan Mulai dari informasi, kebutuhan logistik, dan lain sebagainya Oleh karena itu di podcast pada siang hari ini Sudah hadir bersama dengan kita semua Bapak Taufik Juniarto selaku Camat Ngajum Malang Yang akan memberikan informasi gambaran Tentang bagaimana merealisasikan pelaksanaan KKM Sesuai dengan kondisi serta wilayah Sebagai bekal dalam melaksanakan KKM reguler Win Maulana Maliki Ibrahim Malang tahun 2024 Assalamualaikum, selamat siang Pak Camat Waalaikumsalam, selamat siang Mas Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah balik Alhamdulillah luar biasa Sudah hadir bersama dengan kita Pak Camat Ngajum, Bapak Taufik Juniarto Yang dimana tentunya KKM ini kan akan memberikan kesan tersendiri ya Pak Untuk warga sekitar Nah bagaimana mungkin Pak Camat Bisa memaknai KKM atau program pengabdian masyarakat ini Sebagai seorang stakeholder atau penerima program pengabdian atau KKM ini Pak? Baik, jadi terkait dengan program kegiatan KKM dari Win Malik Ibrahim Malang Kami sebagai Kepala Wilayah menyambut baik Karena ada salah satu tujuan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami adalah KKM menjadi memberikan solusi terkait penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat Terlebih ketika saya melihat tema yang diusung oleh Win Malang ini terkait dengan moderasi agama Kemudian pencegahan stunting dan pencegahan kemiskinan ekstrim ini sangat luar biasa sekali Sangat sesuai dengan program di pemerintahan Yang tentunya sangat dibutuhkan di masyarakat dalam rangka mengentaskan Menyelesaikan permasalahan yang ada dari tiga tema tersebut Baik, luar biasa jadi Pak Camat memaknai sebuah KKM ini sebagai wadah, sebagai solusi ya Pak Solusi untuk mengentaskan termasuk juga dengan kemiskinan, stunting masalah kesehatan dan lain sebagainya Luar biasa Nah, mungkin Pak Camat selain terkait dengan memaknai KKM atau program pengabdian ini Masukan atau usulan terkait dengan program kerja yang akan dibawakan oleh mahasiswa Sebelum mahasiswa Win Maulana Malik Ibrahim Malang ini datang ke wilayahnya Pak Camat sendiri atau wilayah-wilayah lainnya Agar apa? Agar tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh warga masyarakat sekitar tentunya Iya, mungkin saya butuh waktu sedikit agak panjang ya Mas ya Iya, silahkan Pak Karena memang ada tiga tema dari KKM-nya Win Malang ini Yang pada kesempatan ini akan saya tangkap, saya analisis dan saya sampaikan sebagai bahan masukan kepada adik-adik mahasiswa Dalam menyusun program kerjanya nanti Yang pertama, terkait tema KKM tentunya adik-adik mahasiswa sudah tahu Tema besarnya adalah yang pertama, moderasi agama Yang kedua, pencegahan stunting Dan yang ketiga, penanggulangan kemiskinan ekstrim Kemudian, terkait kegiatan yang bisa dilaksanakan pada saat adik-adik melaksanakan KKM Ini tentunya gambaran besarnya adalah yang pertama, ketika adik-adik datang di desa Harus melakukan koordinasi awal dengan stakeholder Dalam hal ini, stakeholder utamanya adalah pemerintah desa Nantinya, terkait dengan pelaksanaan program kerja sesuai tema Itu nanti adik-adik bisa memahami ada stakeholder-stakeholder yang lain Misalnya, terkait moderasi agama Disamping dengan Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa juga Bisa koordinasi dengan kasih pelayanan desa Yang mana salah satu topoksinya kasih pelayanan desa adalah Menyangkut pembinaan keagamaan Kemudian, juga bisa koordinasi dengan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di tingkat desa Misalnya, ketua ranting NO Desa Kemudian, dengan rekan-rekan sesama generasi muda Di desa ada PC Ansor Kemudian, ada Muslimat, ada Fatayat, dan lain sebagainya Itu adalah stakeholder-stakeholder terkait tema moderasi agama Juga, tidak kalah penting, tokoh agama secara umum Kemudian, terkait stakeholder di tema pencegahan stunting Selain dengan Kepala Desa, dengan Ibu Ketua PKK Desa Juga bisa dengan kasih pelayanan desa Juga dengan bidan desa Juga bisa dengan kader kesehatan yang ada di desa Kemudian, juga bisa dengan PPKBD Desa PPKBD ini binaannya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Selanjutnya, terkait dengan stakeholder di penanggulangan kemiskinan Sekali lagi, juga dengan pemerintah desa tentunya Juga terkait pelaku-pelaku ekonomi yang ada di desa Bisa dengan BUMDES Desa Kemudian, juga pelaku UMKM yang ada di desa dan lain sebagainya Itu adalah kegiatan pertama kali yang harus dilakukan dengan adik-adik Kegiatan kedua tentunya pencarian data Dalam hal ini, desa dalam angka Tentunya kita tahu dan adik-adik sudah dipahami di kuliah Bahwa sebuah data itu sangat penting ya Bagaimana nantinya dari data bisa ditindaklanjutnya dengan program kegiatan Jadi pencarian data Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Pengamatan kondisi penduduk dan wilayah Yang keempat barulah perumusan program kerja Tapi di yang keempat ini tentunya perumusan program kerja Dengan materi podcast kita kali ini Perumusan program kerja ini bisa kita rencanakan mulai dari sekarang Sehingga pada saat nanti ada adik-adik hari pertama Nyampe di desa itu waktunya tidak terbuang Untuk pembuatan program kerja Iya Jadi perumusan program kerja ini nanti tinggal Menyesuaikan saja dengan data dan hasil pengamatan di wilayah Kemudian yang kelima adalah Koordinasi persiapan pelaksanaan program kerja Jadi kalau yang tadi koordinasi awal Memperkenalkan diri Juga menyampaikan maksud kedatangan dan lain sebagainya Nah koordinasi yang saya maksud yang tahap selanjutnya ini adalah Menjelang pelaksanaan program kerja Iya benar sekali Kemudian yang kelima Saya sebut dengan pelaksanaan program kerja itu sendiri Iya Nah intinya disitu Ada-ada Enam ya Ada enam tahapan Benar Nah ada dua Tahapan lagi yang Tidak kalah penting yang harus dilakukan adik-adik Yaitu yang pertama adalah Saya sebut dengan istilah Bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat Jadi Di salah-salah waktu yang longgar Adik-adik bisa memaksimalkan Untuk beradaptasi Beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat Agar akrab dan Memberi kesan yang baik Untuk masyarakat Yang ada di desa masing-masing Yang kedua Meningkatkan keimanan dan ketakwaan Serta keilmuan masyarakat Dalam hal ini tentu Ilmu agama Kenapa saya memunculkan Aktivitas ini Karena menurut saya Mohon maaf Ini bukan bagian dari tema Benar Ini adalah Kegiatan tambahan Berdasarkan dari kapasitas adik-adik Sebagai mahasiswa UIN Malang sendiri Malang ya Tentunya adik-adik Lebih memiliki Pekal pemahaman Di bidang agama Yang bisa Ditularkan Diberikan kepada masyarakat Lanjut Kita Saya langsung saja Mengupas Tema satu persatu Yang kaitannya nanti Dengan Program percaya Yang bisa Dilaksanakan oleh adik-adik Yang pertama Tema Moderasi Beragama Ini Perlu Kita Sama-sama Menyamakan Persepsi Apa sih Yang disebut Moderasi Beragama Jadi Menurut Pemahaman saya Moderasi Agama Ini adalah Cara pandang Sikap Dan perilaku Dalam kehidupan Beragama Benar Nah dalam konteks Akidah dan hubungan Antarumat beragama Maka Moderasi beragama adalah Meyakini Kebenaran agama Kita sendiri Dan menghargai Atau menghormati Agama lain Benar Tanpa harus Membenarkannya Iya Tanpa mencampur Adukkan ya Serta tidak Melakukan Kegiatan Yang ekstrim Dan tidak Berlebih-lebihan Jadi Moderasi Beragama Bukan Mendangkalkan Akidah Agama kita Namun Moderasi Agama Merupakan Pengamalan Pancasila Benar Dalam konteks Sosial Budaya Moderasi Beragama Adalah Berbuat Baik Adil Dan berimbang Kepada agama lain Dalam konteks Berbangsa Dan bernegara Moderasi Beragama Adalah Tidak ada Perbedaan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Agama Semua Sama Di mata Negara Dan yang terakhir Dalam konteks Berpolitik Moderasi Beragama Adalah Bermitra Dengan agama Lain Dalam rangka Mengembangkan Kesepakatan Politik Untuk Aspek Kemanusiaan Lanjut Kemudian Kata kuncinya Di moderasi Agama Ini adalah Yang pertama Pancasila Dan Bineka Tunggal Ika Yang kedua Kemaslahatan Umat Ya dalam hal ini Umat Bangsa Dan negara Dan yang ketiga Adalah Harus selalu Mengacu pada Kaedah-kaedah Ilmiah Nah pertanyaannya Mengapa sih Moderasi Beragama Ini dijadikan Program Prioritas Nasional Padahal kita Tahu bahwa Bangsa Indonesia Ini sebetulnya Sudah dianggap Cukup Moderat Nah Jawabannya Adalah Terdapat Dinamika Dan fakta Sosiologis Yakni Kemajuan Teknologi Informasi Dan Globalisasi Telah Menciptakan Realitas Baru Baik Positif Maupun Negatif Yang Mendisrupsi Aspek Kehidupan Beragama Jadi Dunia Digital Telah Menembus Ruang-ruang Privasi Umat Beragama Berbagai Faham Agama Dari yang Paling Kanan Ultra Konservatif Yang Paling Kiri Liberal Dan Yang Paling Ekstrim Radikal Ini Dapat Diakses Secara Bounderless Oleh Siapapun Sehingga Terjadi Proses Transmisi Paham Keagamaan Dari Berbagai Penjuru Dengan Bebas Tanpa Filter Nah Yang Berpotensi Merusak Paham Keagamaan Moderat Yang Selama Ini Sudah Menjadi Perekat Sosial Dan Persatuan Nasional Nah Akibatnya Ada Apa Terjadi Praktek Isu Sarah Intoleransi Terorisme Dan Radikalisme Lanjut Nah Ada pun Program Kerja KKM Yang bisa Saya sarankan Ini Yang pertama Adalah Sosialisasi Atau Edukasi Tentang Empat Pilar Kebangsaan Empat Pilar Kebangsaan Apa itu Empat Pilar Kebangsaan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Bineka Tunggal Ika Dan NKRI Kemudian Yang kedua Adalah Sosialisasi Atau Edukasi Tentang Pencegahan Isu Sarah Intoleransi Terorisme Dan Radikalisme Mungkin Sementara Dua saran Ini Apapun Nanti Materi Kemasannya Tentu Ada adik Bisa Menindaklanjuti Mengembangkan Sendiri Baik Kita Mengarah Ke tema Yang kedua Yaitu Pencegahan Stunting Sekilas Saya Sampaikan Apa sih Pengertian Stunting Itu Adalah Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Akibat Kekurangan Gisi Kronis Dan Infeksi Berulang Yang Ditandai Dengan Panjang Atau Tinggi Badannya Berada Di bawah Standar Deviasi Panjang Tinggi Badan Menurut Usia Pada Kurva Pertumbuhan Berdasarkan Standar WHO Nah Dampak Stunting Apa Ada Dua Dampak Stunting Yaitu Yang pertama Dampak Kesehatan Dan Yang kedua Dampak Ekonomi Dampak Kesehatan Kita Bagi Menjadi Dua Lagi Yaitu Yang pertama Adalah Gagal Tumbuh Adalah Hambatan Perkembangan Kognitif Dan Motorik Dan Yang kedua Gangguan Metabolik Pada Saat Dewasa Jadi Berpotensi Kena Resiko Penyakit Diabetes Obesitas Stroke Jantung Dan Lain-lain Kalau Dampak Ekonomi Jelas Kerugian 2-3% Dari Gross Domestic Produk Ini Tentunya Alih Ekonomi Yang Paham Lanjut Nah Ini yang Paling Penting Apa Penyebab Penyebab Stunting Yang nanti Bisa Diterjemahkan Sebagai Program Kerjanya Adik-adik Penyebab Stunting Itu Kalau Saya Menurut Pemahaman Saya Itu Ada Kita Lihat Dari Empat Tahapan Tahap Pertama Dimulai Dari Usia Remaja Khususnya Dalam Hal Ini Tentunya Untuk Remaja Perempuan Yaitu Kenalkalan Remaja Antara Lain Minum Minuman Keras Kemudian Narkotika Dan Hamil Usia Muda Atau Hamil Usia Dini Kemudian Kena Permasalahan Di Tahap Remaja Ini Ada Satu Lagi Yaitu Pernikahan Dini Jadi Pernikahan Dini Yang Bukan Karena Hamil Duluan Tapi Memang Karena Keinginan Keinginan Baik Yang Dari Pribadi Maupun Orang Tuanya Maupun Eksternal Haruskan Untuk Menikah Dini Iya Nah Ini Juga Kurang Baik Kurang Baik Dan Menjadi Penyebab Stunting Mungkin Saya tidak perlu Menjelaskan Dari sisi Kesehatan Karena Itu panjang Banget Ya Yang kedua Tahap Yang kita Lihat Dari Dari Sisi Penyebab Stunting Adalah Tahap Calon Pengantin Ya Disini Ada Dua Sebab Juga Yang pertama Adalah Kurangnya Asupan gisi Bagi calon Pengantin Antara lain Zat besi Vitamin B12 Vitamin C Dan Asam Folat Yang Menyebabkan Anemia Nah Anemia Ini Yang Sangat Berbahaya Sekali Yang dapat Meningkatkan Resiko Bayi Lahir Prematur Dan Memiliki Berat Badan Lahir Rendah Sehingga Meningkatkan Resiko Stunting Kemudian Sebab Yang kedua Di tahap Calon Pengantin Ini adalah Pola Makan Yang tidak Teratur Dan Tidak Memperhatikan Komposisi Gisi Seimbang Lanjut Ke Tahap Penyebab Stunting Tahap Tiga Yaitu Di tahap Ibu Hamil Nah Disini Penyebabnya Antara lain Tidak rutin Memeriksakan Kondisi Kehamilannya Ke dokter Atau Bidan Kemudian Kurangnya Asupan Makanan Sehat Dan Mineral Yang Baik Selama Kehamilan Kemudian Tahap Keempat Ketika Tahap Bayi Sudah Lahir Yaitu Sampai Dengan Balita Penyebab Penyebabnya Antara lain Tidak Diberikan Asi Eksklusif Usia 0-6 Bulan Secara Maksimal Kemudian Tidak Disiplin Diberikan Imunisasi Kemudian Tidak rutin Ke posyandu Untuk Memeriksakan Perkembangan Tumbuh Kembangnya Kemudian Kurangnya Asupan Makanan Sehat Dan Mineral Yang baik Selama Masa Pertumbuhan Usia Terutama Di usia 6 bulan Sampai 2 Sampai 2 tahun Lanjut Apa Program Kerja Yang bisa Disiapkan oleh Mahasiswa KKM Satu Sosialisasi Dan edukasi Pencegahan Kenakalan Remaja Yang kedua Sosialisasi Dan edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Yang ketiga Penerapan Nanti Adik-adik Nanti bisa Diskusi Sama Pemerintah Desa Penerapan Peraturan Desa Tentang Kewajiban Calon Pengantin Itu Wajib Lapor 3 bulan Sebelum Yang bersangkutan Menikah Kenapa Karena setelah Kalau dia sudah Lapor 3 bulan Sebelum Jadwal Pernikahan Dia akan Didampingi oleh Para kader Kesehatan Untuk Diberi Asupan Gisi Dan mineral Yang Membuat Yang cukup Membuat dia Siap Nanti Seorang Calon Orang Tua Calon Ibu Hamil Kemudian Yang keempat Adalah Adik-adik Bisa Membaur Membantu Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Khususnya Dalam rangka Meningkatkan Partisipasi Kehadiran Masyarakat Untuk Datang Ke Posyandu Karena Realita Di lapangan Masih Banyak Para orang Tua Balita Yang Kurang Disiplin Untuk Mendatangi Jadwal Posyandu Setiap Bulan Satu Bulan Sekali Kemudian Yang terakhir Adik-adik Mungkin Bisa Menciptakan Inovasi Pemberian Makanan Tambahan Yang Bisa Saya Contohkan Sepanjang Pengetahuan Saya Daun Kelor Itu Luar Biasa Mas Untuk Diolah Sebagai Pemberian Makanan Tambahan Bisa Dibikin Biskuit Balita Bisa Dibikin Wedang Uwah Kelor Bisa Dibikin Sayur Untuk Dimakan Ini Menurut Hasil Yang Saya Pelajari Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Penjagaan Stunting Sangat Efektif Untuk Dikonsumsinya Mohon Maaf Bapak Untuk Kepada Calon Ibu Hamil Atau Biskuit Bisa Digunakan Untuk Balitanya Sendiri Atau Bagaimana Cocok Di Tiga Pihak Mulai Dari Calon Pengantin Kemudian Ibu Hamil Ibu Menyusui Dan Ibu Menyusui Dan Yang keempat Adalah Balitanya Dalam artian Olahan ini Apa yang cocok Contohnya Biskuit Disesuaikan Usianya Dalam proses Bentuk Pengemasan Serta Pembuatannya Nah Yang terakhir Ini tema Kemiskinan Estrim Saya awali Dari Pengertian Kemiskinan Estrim Sepemahaman Saya adalah Kondisi Dimana Kesejahteraan Masyarakat Berada Di bawah Garis Kemiskinan Estrim Atau Ketidakmampuan Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Yaitu Makanan Air bersih Sanitasi Yang layak Kemudian Kesehatan Tempat tinggal Pendidikan Dan Akses Layanan Sosial Nah Penyebabnya Apa Satu Laju Pertumbuhan Penduduk Dalam arti Dalam hal ini Adalah Semakin Banyak Anak Itu Tentu Pengaruh Terhadap Ekonomi Keluarga Kemudian Pengangguran Dan yang ketiga Pendidikan yang rendah Dan keterampilan yang Tidak dimiliki Nah Banyak sebab Kemiskinan Yang lain Tapi Tiga hal ini Yang Yang saya maksud Kaitannya dengan Bisa dijadikan Program kerjanya Adik-adik Di KKM Apa itu Program kerja KKM Terkait Penanggulan Kemiskinan Ini Saya bisa Memberikan Saran Yang pertama Sosialisasi Keluarga Berencana Ini Nanti bisa Kolaborasi Dengan Petugas BPKBD Desa Kemudian Pelatihan Peningkatan Skill SDM Mungkin Adik-adik Bisa Melatih Anak-anak Muda Atau Siapapun Ibu-ibu Yang nantinya Bisa Dijadikan Keterampilan Ini Untuk Membuka Sebuah Usaha Usaha Wira swasta Kemudian Yang ketiga Adalah Pengembangan Industri Kecil Menengah Yaitu Kalau Masyarakat Tahunya Lebih familiar Dengan sebutan UMKM Nah Ini Bisa Mungkin Memberikan Pelatihan Bagaimana Mengolah Bahan Baku Hasil Pertanian Perkebunan Atau Peternakan Untuk Menjadi Produk-produk UMKM Kemudian Yang mungkin Kalau Waktunya Nutut Karena Kita tahu Waktunya Terbatas Ini Pengembangan Desa Wisata Pengembangan Desa Wisata Nah Yang kelima Walaupun Ini Mungkin Tidak Memberikan Dampak Yang Siktifikan Dengan Kapasitas Adik-adik Sebagai Mahasiswa Dari Keilmuan Yang Didapatkan Di Bangku Sekolah Adik-adik Bisa Mengembangkan Atau Membuka Sekolah Kilat Kalau Kita Tahu Ada Pondok Pesanten Kilat Ini Ada Sekolah Kilat Misalnya Dalam Waktu Satu Bulan Ini Ilmu Ilmu Yang Bisa Diberikan Kepada Masyarakat Mulai Dari Usia Remaja Sampai Lanjut Itu Apa Mungkin Dalam Rangkam Setidaknya Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Bagaimana Mengentaskan Kemiskinan Benar Sekali Mungkin Itu Mas Beberapa Hal Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Tiga Tema Yang Akan Dilaksanakan Dalam KKM Luar Biasa Sobat Maliki Sudah Disampaikan Oleh Bapak Taufik Juniarto Mengenai Terkait Dengan Program Kerja Apa Yang Harus Disiapkan Nantinya Oleh Mahasiswa Yang Akan Mengikuti Program Kerja Mahasiswa Win Maulana Maliki Malang Tahun 2024 Nah Tentunya Bapak Tadi Saya Bisa Menangkap Dari Ketiga Tema Tersebut Mulai Dari Moderasi Nah Disitu Saya Menangkap Bahwasannya Terkait Dengan Koordinasi Dengan Masyarakat Sekitar Nah Inilah Tentunya Berkaitan Dengan Cara Beradaptasi Dengan Masyarakat Sekitar Karena Tentunya Nantinya Ketika Pelaksanaan KKM Sendiri Secara Tidak Langsung Maupun Secara Langsung Mahasiswa Win Maulana Maliki Malang Ini Akan Beradaptasi Dengan Masyarakat Sekitar Karena Akan Tinggal Bersama Sama Akan Melakukan Sebuah Program Kerja Yang Tentunya Membutuhkan Beberapa Stakeholder Termasuk Juga Dengan Masyarakat Mungkin Dari Bapak Ada Masukan Kepada Mahasiswa Yang Akan Mengikuti Program KKM Ini Bagaimana Cara Mahasiswa Ini Bisa Beradaptasi Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Dengan Marga Masyarakat Sekitar Agar Tentunya Tidak Menimbulkan Sebuah Permasalahan Seperti Itu Bapak Iya Jadi Kita Ketahui Lokus Dari KKM UIN Malang Pada Tahun Ini Insya Allah Di Tujuh Kecamatan Secara Umum Sepemahaman Saya Kontur Budaya Masyarakat Dari Tujuh Kecamatan Yang Menjadi Lokus KKM UIN Malang Ini Secara Umum Sama Dengan Pemahaman Kita Terkait Karakter Masyarakat Di Kabupaten Malang Secara Umum Yang Mana Sebetulnya Seluruh Wilayah Di Kabupaten Malang Masyarakatnya Relatif Memiliki Budaya Yang Dan Perilaku Yang Baik Tidak Ada Daerah-daerah Wilayah Tertentu Yang Istilahnya Ada Perilaku Sosial Budaya Masyarakat Yang Extrem Namun Tentu Kita Ingat Sebuah Pepatah Dimana Bumi Dipijak Langit Dijunjung Artinya Adek-adek Harus Bisa Menempatkan Diri Menjaga Etika Norma Budaya Setempat Yang Sebetulnya Tidak Sulit Tidak Harus Etika Yang Gimana Gimana Yang penting Menjaga Keramahan Menghormati Masyarakat Setempat Gulonun Dan lain sebagainya Dan Membaur Yang penting Seperti itu Nah Tentunya Seperti yang Saya sampaikan Tadi Adek-adek Dalam Waktu 40 hari Nanti Tidak Tidak Hanya Fokus Dalam Melaksanakan Program Kerja Tapi Di Selah-selah Waktu Longgar Baik Itu Pagi Siang Sore Malam Bisa Membaur Dengan Masyarakat Bergabung Dengan Aktivitas Yang ada Di Masyarakat Misalnya Di Lingkungan Sekitar Ada Aktivitas Olahraga Ya Monggo Bergabung Dengan Anak-anak Muda Sekitar Ada Aktivitas Seni Budaya Ada Aktivitas Kemasyarakatan Ada Pengajian Tahlil Dan lain sebagainya Itu bisa Bergabung Nah Saya kira Hal-hal lain Tidak Terlalu Signifikan Yang Butuh Sesuatu Yang Khusus Ya Karena kita tahu Secara umum Perilaku Sosial Budaya Masyarakat Di Kabupaten Malang Cukup Baik Kemudian Dalam rangka Menghadapi Melaksanakan Kegiatan KKM ini Juga Disamping Mungkin Dari pihak Sivitas Sudah Memberikan Arahan Juga Yang perlu Disiapkan Adik-adik Harus Paham juga Kondisi Geografis Wilayah Masing-masing Ada Dari Tujuh Wilayah Kecamatan Menjadi Lokus KKM Ini Saya Melihat Ada Yang Berkontur Pegunungan Ada Yang Berkontur Dataran Jadi Nanti Terkait Kesiapan Apalagi Sekarang Masih Musim Hujan Ya Kesiapan Mulai Dari Pakaian Dan lain Sebagainya Harus Menyesuaikan Harus Jangan Sampai Gara-gara Kurang Siap Nanti Membatasi Mengganggu Aktivitas Jadi Ada Dari Bisa Menerjemahkan Ini Kemudian Yang ketiga Tentunya Disamping Upaya Untuk Mengakrabkan Diri Bersosialisasi Dengan Membalu Dengan Masyarakat Juga Saran Saya Tolong Tunjukkan Sebuah Sikap Perilaku Yang Idealis Bagaimana Adik-adik Sebagai Gambaran Generasi Muda Yang Pendidikannya Tinggi Artinya Semangatnya Kemudian Etos Kerjanya Itu Saran saya Ditunjukkan Kemudian Juga Nantinya Agar Tidak Dinilai Negatif Oh Masyuswa kok Males Atau Bahasa Jawanya Kelemah Kelemah Dan sebagainya Yang Yang Nantinya Nanti Bisa Mengurangi Nilai Nama Baiknya Win Kemudian Mungkin adik-adik Pernah membaca Berita-berita Yang ada Di Media Di Pelaksanaan Di tempat-tempat Lain Ketika Melaksanakan KKN Atau KKM Ada Statement Ada Pembuatan TikTok Yang Menyinggung Dengan Sosial Budaya Lokal Akhirnya Menjadi Masalah Nah Ini Juga Perlu Diperhatikan Jangan Sampai Ini Nanti Merusak Nama Baik Win Mal 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 Ibrahim Sudah Luar Biasa Harus Mengantisipasi Hal tersebut Mungkin Ini Beberapa Hal Tidak Terlalu Yang Sangat Spesifik Secara Khususus Yang Harus Benar-benar Diperhatikan Seperti Saya Kira Dari Pihak Si Vitas Sudah Memberikan Memberikan Arahan Juga Seperti Itu Jadi Sebenarnya Untuk Warga Masyarakat Sekitar Sudah Sangat Welcome Terkait Dengan Program Pengabdian Ataupun KKM Ini Bagaimana Cara Seorang Mahasiswa Atau Kita Ini Nanti Yang Akan Melaksanakan Program KKM Itu Tentunya Harus Dapat Beradaptasi Dengan Masyarakat Sekitar Dengan Menjujung Tinggi Mungkin Dari Mener Dan lain Sebagainya Etitude Sopan Santun Dan lain Sebagainya Tentunya Masyarakat Juga Akan Merasa Diberikan Kesan Tersendiri Oleh Mahasiswa Win Maulana Maliki Ibrahim Malang Sendiri Luar Biasa Ada Yang Mau Ditambahkan Pak Mungkin Satu Lagi Jadi Kita Tahu Bahwa Persepsi Pemerintah Desa Terkait Kehadiran KKM Ini Bisa Macem-macem Memaknai Tujuan KKM Tadi Kita Bisa Memahami Manakala Ada Keinginan Dari Pemerintah Desa Untuk Seakan-akan Adik-adik Mahasiswa Nanti Diperbantukan Diminta Bantuannya Untuk Mendukung Aktivitas Pemerintah Desa Saran Saya Fleksibel Saja Dalam artian Saya tetap Menyarankan Adik-adik Fokus Di program Kerjanya Tapi Dalam rangka Menjebatan Itu tadi Ya Ada Dibagi Personilnya Mungkin Ada Satu Dua Tiga Personil Yang Didorong Atau Dibagi Untuk Membantu Aktivitas Yang ada Di desa Tanpa Mengganggu Program Utamanya Program Kerjanya KKM Jadi nanti Yang penting Komunikasi Yang baik Koordinasi Yang baik Artinya Adik-adik Punya Misi Untuk Mensukseskan Program Kerjanya Tapi Juga Ikut Membantu Dengan Tidak Sampai Mengecewakan Persepsi Pemerintah Desa Nanti Bisalah Diatur Bagaimana Baiknya Benar sekali Luar biasa Pemaparan Dari Bapak Taufik Juniarto Selaku Camat Nganju Malang Mungkin Terakhir Bapak Harapan Yang akan Bapak Sampaikan Kepada Mahasiswa Ini Sebagai Penutup Podcast Kita Pada Siang Hari Ini Harapan Saya Dan Ini Sebetulnya Sudah Sesuai Dengan Juknis KKM Yang Sempat Saya Baca Bahwa Adik-adik Ini Kan Nanti Dituntut Untuk Membuat Karya Tulis Dan Laporan Nah Harapan Saya Tentunya Karya Tentunya Karya Tulisnya Kan Sesuai Tema Tiga Tema Tadi Harapan Saya Nanti Ada Tinggalan Dokumen Kekayaan Intelektual Yang Bisa Ditinggalkan Yang Bisa Jadi Pedoman Bagi Pemerintah Desa Untuk Ditindak Lanjuti Hasil Ide Penelitiannya Dan Kekayaan Intelektual Dari Adik-adik Sebagai Perwakilan Perguruan Tinggi Ini Sangat Berarti Sekali Bagi kami Yang ada Di Wilayah Terutama Karya Tulis Dari Hasil Penelitian Jadi Rujuan Kami Untuk Kita Tindak Lanjuti Kita Benar Sekali Tentunya Itu Akan Merupakan Sebuah Ide Atau Saran Untuk Kemajuan Tentunya Kemajuan Desa Yang Telah Dibunakan Untuk Sebagai Program KKM Luar biasa Sekali lagi Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Bapak Taufik Juniarto Selaku Camat Ngaju Malang Yang Telah Berkenan Hadir Pada Kali Ini Dalam Maliki Podcast Untuk Memberikan Bekal Sebagai Informasi Kepada Mahasiswa Win Maulana Maliki Ibrahim Malang Yang Akan Melaksanaan KKM Reguler Tahun 2024 Tentunya Informasi Yang Telah Disampaikan Akan Sangat Bermanfaat Dan Buat Sobat Maliki Jangan Lupa Terus Pantengin Youtube Win Maliki Malang Yang Dimana Nantinya Akan Memuat Banyak Sekali Informasi Mungkin Tadi Yang Belum Mengikuti Pembekalan Bisa Langsung Mengakses Di Youtube Win Maliki Malang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Pada Podcast Berikutnya